assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan menunjukkan salah satu power supply serbaguna saya rasa ini benar-benar serbaguna dan sangat aman tipenya bug booster ZK strip 4KX ini maksimum 35 watt continue atau 30 nanti kita lihat data sheetnya maksimum 50 watt kalian perhatikan ini sebetulnya sudah lama produksi lama tapi saya baru beli sekarang karena harganya menurut saya sekarang sudah murah sekali ini saya dapat sekitar Rp160.000 dia akan saya coba tunjukkan kenapa saya bilang murah jadi ini step up down kalau kalian beli step up down yang 5 ampere harganya sekitar Rp60.000 kemudian ini sudah ada display volt dan ampere empat digit juga artinya volt ampere kalau kalian beli terpisah sekitar Rp60.000 lalu potensiometer ini sebagai on off juga atau sebagai setting bukan atau tapi juga sebagai setting nanti kita contohkan ini juga harganya tidak murah dan tentunya casing kalian lihat ini saya tambah sensor suhu mungkin nanti akan saya buat bila suhu berapa kipas menyala dan ini empatnya sebetulnya sudah ada sensor suhunya tapi saya cari-cari tidak ada pin-pin khususnya dan tentunya butuh power supply untuk input modul ini dan saya sarankan kalian menggunakan power supply laptop itu pilihan kalian terserah kalian bisa menggunakan PSU bekas komputer tapi yang dipakai tegangan 12 volt jangan yang 5 volt oke kenapa cocok dengan charger laptop karena charger laptop umumnya sekitar 50 Watt sedangkan ini maksimum juga 50 Watt jadi sangat cocok jadi kalian sudah mempunyai power supply yang bagus 160 kira-kira ini kira-kira Rp40.000 kemudian nanti akan saya tambah box seperti ini ini juga menurut saya sudah pas sekali bentuknya bro oke kita coba saja ini sudah saya coba menurut saya mantap sekali oke saya coba pakai power supply saya saja oke saya tunjukkan dahulu sekilas data sheet dari penjualnya yang penting saja kalian kalian perhatikan ini anti-reverse pada input anti-reverse pada output kemudian inputnya bisa 5-30 outputnya 0,5 volt sampai 30 volt digunakan 3 ampere continue atau 35 Watt continue maksimum 4 ampere atau 50 Watt ini resolusi dari voltmeter 0,01 volt sedangkan arusnya 1 mili ampere kemudian sudah over protection dan over jadi ada pembacaan suhunya modul ini jadi bagus sekali lalu tampilannya kalian perhatikan indikator sweet U atau I bisa kalian pelajari nanti oke akan saya tunjukkan ini bentuk tampilannya ini tegangan output ini arus tidak ada yang aneh kemudian ada set untuk open ini untuk on off nya ini untuk setting undervoltage untuk set overvoltage overcurrent kalian perhatikan lengkap sekali dan overpower kemudian temperatur kapasitasnya ini bila kita mencharger kemudian kita bisa set waktu kemudian kita bisa kalibrasi tegangan input kalibrasi tegangan output kalibrasi arus lengkap bukan dan ini tampilan kode-kodenya oke kita praktek saja oke bro pemasangannya mudah sekali kalian lihat terlihat ini posisi on outputnya kita lihat 12 volt kalian perhatikan jadi kalian sudah mempunyai volt ampere yang menurut saya presisi oke ini on untuk mematikannya kalian tekan saja ini tapi sebetulnya sebaiknya kalian tambah saklar karena ini tidak mati display nya tapi output sudah tidak terbaca tegangannya kalian lihat outputnya ini bila kita nyalakan tekan saja kalian lihat ada sedikit delay kemudian video ini akan saya tunjukkan saja cara settingnya jadi potensiometer ini kalian perhatikan ini output bila kita putar bisa berubah tegangannya ini sebetulnya bisa bro putarannya cuma lama sekali kalian lihat baru naik satu jadi kalau kalian mau percepat kalian tekan ini tekan tombol UI ini dengan sedikit cepat saya coba tekan tombol UI ini untuk mengembangkan kemudian kalian lihat yang berkedip ini yang bisa kita ubah jadi kalau kalian mau cepat kalian pindah ke sana caranya tekan potensiometer tekan jadi yang berubah baru kita naikkan kali saya coba pame bro fungsi potensiometer salah satunya kemudian bila kita ingin menyet arus ini saya set di saya set di 100 saja kalian perhatikan cara setnya kalian tekan tombol U sekali saja kemudian kalian tekan lagi pindah ke arus ini saya set di 100 saja tekan potensiometer agar berpindah oke oke saya buat 190 saja setelah itu bisa didiamkan atau kita tekan tombol UI kembali saya tekan saja kembali oke sudah nanti saja kita beri beban kemudian disini ada ini ini indikator on dan indikator CC artinya nanti bila arus yang kebeban kurang maka CC akan menyala tadi kita set disini 190 mAh nanti kita coba oke kemudian switch SV kalian perhatikan saya tekan pindah ke watt saya tekan pindah ke AH saya tekan pindah ke H saya tekan pindah ke ampere kemudian bila kita tekan lebih lama kalian perhatikan saya tekan maka dia input inputnya artinya 11,86 dan ini menggapur arus saya coba lagi ini suhunya jadi suhu sekarang 33 derajat mantap bukan bro ada pengukur suhunya tekan lagi sedikit kembali lagi ke normal oke kemudian ini akan saya tekan lebih lama kalian perhatikan ini sebetulnya gampang bro kalian coba saya coba saja saya tekan UI sedikit lama maka dia akan set seperti ini seperti yang tadi kita lihat open bisa kalian pelajari bila kita mau pindah saya coba dahulu tidak bisa off kita tekan switch baru pindah loop jadi bisa kalian atur ini sesuai petunjuk paham ya bro ini batas suhu maksimum ini yang saya set sebetulnya 80 ini mudah sekali bro jadi sangat bagus sekali ini oke saya kembalikan tekan lebih lama sudah normal saya pindah ke ampere saja oke saya beri beban dahulu oke seperti biasa bebannya bulb sudah terlihat oke sudah karena ini bulb 12V saya set dulu 12V saya tekan sebentar kemudian saya pindah saya buat 11 saja 11,9 seperti ini harusnya didiamkan dia sudah otomatis kalian diamkan saja kemudian kemudian ini tadi kita set arusnya 190 miliampere oke kita coba saja ini saya diamkan saja saya coba saja nyalakan tegangan terbaca sudah kalian lihat indikator CC yang utama merah kenapa karena kita set besar arus tadi 100 miliampere sedangkan ini 12V sekitar 700 sekarang kita set ini kita matikan dahulu CC nya mati sekarang kita set besar arus saya masuk ke arus oke saya pindah saya buat sekitar 1 saja jadi besar arus sekarang kita set 1,1 kalian perhatikan bedanya saya beri beban sudah nyala dan CC tidak menyala paham ya bro jadi dasar alat ini sudah bekerja normal dan satu lagi hebatnya alat ini yang tidak ada di modul lain mungkin yaitu apa yang disebut dengan namanya bahasa indonesianya anti-reverse maksudnya nanti kita coba di video berikutnya saja jadi beban untuk pemasangan baterai bila terbalik di otomatis saya juga belum tahu nanti kita coba otomatis off atau otomatis apa saya belum tahu tapi sudah ada deteksi anti-reverse input maupun output jadi modul ini benar-benar sudah sangat aman menurut saya dan yang tidak ada yaitu sebetulnya untuk semua power supply bila kalian untuk mencoba harus ada short circuit sebetulnya ini sudah ada short circuit tapi pada saat output short dia bukannya mati tapi outputnya drop arusnya tetap mengalir itu cukup bahaya bro nanti kita tambah yang pernah saya buat tapi nanti akan saya buat menggunakan relay saja dan untuk lainnya agar tidak terlalu panjang di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh